Asya Allah Jadi seperti ini Terlihat warga beramai-ramai menyaksikan Sebuah temuan yang sangat Luar biasa yang berada di Gunung apa mas Namanya Gunung Puyur Gunung Puyur Gunung Puyur yang ikut wilayah Kapuh kalau tidak salah ini ya Kapuh Jombang Coba kita geser ke sebelah kiri Batu-batuannya Ini Sangat beda dengan Batu-batuan yang berada di Gunungan selatan ya Terdapat campuran fosil Jadi seperti banyak sekali Kerang-kerang yang Menancap di Batuan Nah ini aneh loh Apa mungkin dulu Ini adalah lautan ya Seperti batu karang ya Namun Banyak Sang-sang-gerang Insya Allah Alhamdulillah sehat Seperti apa Informasi Di sini ya Banyak kali Batu-batu karang Nah Terus ada lagi Ake Apa Batu Ake Terus ada lagi Telapak tangan manusia Besar Itu ada Bekacang ular Mana Telapak 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 Tangan 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 kiri Coba Didekatkan Tangan 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 Iya Atau Bekas Pertarungan Dulu ya Jadi Jadi Ada Telapak Tangan Menempel Di batu Seperti ini Insya Allah Jangan Luka Tangan 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 Kita Diantar Warga Sekitar Untuk Menuju Lokasi Teman Terdapat Jejak Peninggalan Perhadapan Terdapat Tangan 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 apa mungkin dulu bekas ular pertapa ya Oh ada batu fosil menurut-menurut apa yang dilihat oleh mata batin ternyata disini katanya ada pusatanya seperti apa yang itu yang menjaga adalah ular yang bertahap berada kurang lebih sekitar 200 meter dari jalan raya menurut terdapat tempat yang dulu diduga ya ini merupakan sebuah tempat pertapaan ya dan yakini ada gas pertapaannya ular ya ular yang bertapa di yang melingkar di batu dan di bahasa naradi dapat bekas sejak telapak tangan ya mungkin tak telapak tangan orang dulu ya orang sakti entah itu sedang melakukan pertarungan atau apa gitu ya nama apa kang sutris nama apa kang sutris ini ularnya di sini ya teman-teman di lokasi ini ada ular ya yang melingkar mungkin ularnya bertapa di batu ini ya teman-teman ya entah itu ular gaib atau ular nyata yang jelas tubuhnya nampak kelihatan dari lubang yang teman-teman itu mencoba mereview ya Insyaallah aku kok ngeri jadi banyak sekali mistis dan teman-teman kita hari ini yang di lokasi yang sama ya jadi memang batu-batu ini ya mungkin dulunya tidak terbentuk secara langsung ada ada unsur nilai-nilai historis secaranya dulu batu-batuan yang besar ini digali atau dipahat dijadikan rumah material rumah di era-era leluhur dulu ya yang jelas di amparan batu-batuan yang sampai ke bawah sana ya nah ini tidak serta-merta ada mungkin ada ya sejarahnya dulu atau mungkin dulu ini bekas permukiman atau perkampungan kuno ya di era leluhur era kerajaan Majapahit dulu yang jelas nanti di atas sana ada sebuah goa yang menurut cerita goa tersebut sangat pinggit sangat angker yang dikabarkan juga goa pertapaan kalau nggak salah namanya ya dan lokasi batu ini berada di bawahnya goa mungkin agak naik nanti ya next kita akan naik ke atas sana yang jelas temuan perdana kita kali ini yang pertama ada telapak tangan raksasa yang menempel di batu yang kedua ada bekas ular yang seperti batu yang dilingkari ular ya mungkin ular bertapa atau apa yang jelas menjaga suatu tempat yang di tempat itu terdapat mistisnya terdapat aura gaibnya disitu ada batu akek ya bahan batu akek disitu namun menurut Ustadz tadi markas ini di dalam batu itu ada perwujudan pusaka atau pusaka yang berada di dalam batu nah dan teman-teman yang lainnya sepertinya kegeker dibawah sana ada apa ya di dalam batu tersebut tarukan kecil seperti goa terdapat sosok ular ya badan ular yang kelihatan dari dari atas ini tadi entah itu ya itu ular nyata atau ular gaib yang jelas ini heboh teman-teman yang lainnya ini insyaallah jadi di dalam batu itu terdapat ular ya sosok ular yang sedang melingkar ya karena kita tidak tahu itu ular nyata atau ular gaib tapi yang jelas tempat ini sangat angker jadi tidak mungkin kalau kita mengusik atau mengganggu ular diduga ular itu sedang bertapa ya sosok ular tapi ular ini beda dari belumnya kita lihat ularnya itu bersayap kan iya iya Oh ini beda ada sayapnya ularnya saya ular naga kalau ular yang biasa kan enggak ada berarti naga yang bisa terbang dengan naga terbang cuman rumahnya di sini atau gunung kunung kuyur ya temen-temen ini namanya gunung kuyur ini sepertinya itu dijaga oleh naga terbang betul-betul betul semua sangat luar biasa dan ini nyata temen-temen real nyata jadi disaksikan warga langsung bahwa di gunung kuyur ini ada sosok ular naga yang terbang dan ternyata ini rumahnya temen-temen rumah naga terbang di gunung kuyur ini nah seperti ini sangat masuk akal juga karena lokasi ini ya eh tidak ada tanaman atau memang warga tidak berani menanam sesuatu di area sakral ini kalau dibawah sana terlihat tanaman jagung dan lain sebagainya ada dibawah sana ya hanya khusus untuk lokasi ini tidak ditanami mungkin ya ada mitos-mitos tertentu yang membuat tabu masyarakat sini sehingga tidak berani ya tidak berani mempercetak tanam di area sini ya Insyaallah sebuah tempat yang sangat sakral yang berada di gunung kuyur ikut wilayah kapok ya betul kapok Jombang ya besok Napa Karno besok pangamon ya desa pangamon kapok sangat luar biasa sekali dan sangat bikin bulu budu merinding banyak sekali temuan yang kita dapat di tempat ini ya teman-teman ya Oke teman-teman jadi untuk layangan kita dalam video kali ini saya akhirnya sampai disini dulu ya mudah-mudahan sedikit ada manfaat dan tambah wawasan kita tentang bagaimana Pulau Jawa ini banyak sekali mistis yang belum terpecahkan tempat-tempat tersembunyi peninggalan-pendilan jejak peradaban leluhur yang tersembunyi di hutan-hutan dan di larang-larang gunung seperti ini mohon maaf apabila ada kesalahan ya sebagai manusia biasa tentunya saya tidak lupa dari kesalahan kekhilapan maupun lupa ya setelah kiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam Udaya Salam Ustari Rahayu 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 selamat menikmati